20 tahun lalu, saya tidak memutuskan menjadi sebuah masalah warga perang Israel. Sejak meledaknya perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu, sudah tidak ada lagi wilayah yang aman di sana. Bahkan tercatat, sejak 7 Oktober, lebih dari 20 ribu warga sipil kehilangan nyawanya. Namun uniknya, ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelpon Perdana Menteri Israel Netanyahu, Biden menginstruksikan agar tentara Israel tetap menjaga keselamatan warga sipil Palestina dan tenaga medis. Tapi, apakah instruksi Biden tersebut berjalan dengan mulus? Tentunya enggak. Pasalnya seperti yang diberitakan di berbagai media bahwa sampai detik ini korban jiwa masih terus bertambah. Tidak hanya itu, tanpa ragu-ragu, Israel pun berani menghilangkan nyawa tenaga medis beserta rumah sakitnya. Tentu, tindakan pelanggaran perang ini menjadi pelanggaran yang enggak bisa dimaafkan sampai kapanpun. Tapi sebenarnya, pelanggaran perang yang dilakukan oleh pihak Israel enggak cuma sampai di situ. Soalnya, organisasi nasional PBB melaporkan jika mereka kehilangan petugasnya setiap hari di Gaza. Dan total lebih dari 136 orang dari petugas PBB harus kehilangan nyawa di Gaza. Dengan informasi ini, membuktikan kalau Israel melancarkan serangan tanpa mempertimbangkan keselamatan warga sipil dan orang-orang yang dilindungi lainnya. Bisa dikatakan, perbuatan kejam Israel ini kemungkinan karena stigma yang sudah terbangun dari dulu hingga sekarang. Pasalnya, Israel hanya menganggap dirinya manusia, sedangkan warga Palestina bukan manusia. Sehingga mereka sama sekali enggak segan-segan untuk melancarkan serangan yang menghabisi puluhan ribu nyawa di Gaza. Tapi pertanyaannya, apakah klaim ini benar adanya? Yap, klaim tersebut bahkan dibeberkan langsung oleh mantan tentara Israel sendiri. Mantan tentara Israel itu meyakini jika tidak ada satupun tentara Israel yang memiliki hati bersih maupun tangan yang bersih. Mereka sudah jelas pernah menghilangkan nyawa warga sipil Palestina yang enggak bersalah. Soalnya tentara Israel sudah terdoktrin untuk enggak melihat warga Palestina sebagai manusia, bahkan untuk setara sekalipun dengan warga Israel. Tentu fakta ini cukup menyakitkan dan sangat kejam bagi warga Palestina karena dipandang rendah oleh Israel. Bahkan mantan tentara itu juga membeberkan jika pasca intifada kedua, tentara Israel terus-menerus melakukan patroli selama 24 jam tanpa henti. Tujuannya agar warga Palestina takut untuk melancarkan serangan intifada lainnya di kemudian hari. Tapi kejamnya karena para tentara Israel semena-mena untuk melakukan patroli. Jika mereka ingin mendobrak rumah warga Palestina di jam 12 dini hari, mereka bisa. Jika mereka ingin menghancurkan rumah warga sipil meskipun tanpa ada kesalahan pun, mereka juga bisa. Semua itu karena stigma bahwa warga Palestina bukanlah manusia di mata mereka. Memang harus diakui jika para tentara Israel terus didoktrin agar mereka merasa kalau tindakan mereka sudah benar. Pasalnya tidak sedikit mantan tentara Israel mengakui jika memerangi Palestina adalah jalan yang sudah benar. Tapi gak sedikit juga tentara Israel yang sadar kalau stigma tersebut sejatinya keliru. Salah satunya tentara ini yang akhirnya sadar bahwa memerangi Palestina adalah kejahatan. Bahkan mantan tentara Israel tersebut merasa jika dirinya malah menjadi teror bagi orang-orang di warga Palestina. Dan parahnya tentara Israel itu merasa kalau dirinya lah teroris sesungguhnya bagi warga Palestina. Tidak cuma itu, salah satu mantan pilot Angkatan Udara Israel bernama Yonatan Shapira juga memiliki argumen yang selaras dengan pandangan-pandangan mantan tentara Israel sebelumnya. Padahal, Shapira ini bukan orang sembarangan di Angkatan Udara Israel. Orang ini menjabat sebagai kapten pada masa itu dan memilih hengkang dari Angkatan Udara Israel setelah sadar bahwa apa yang dirinya lakukan adalah hal yang salah. Bahkan tidak hanya hengkang, Shapira juga mengajak pilot lainnya yang memiliki pemikiran sama untuk berhenti terlibat dalam peperangan di Gaza. Akibat ajakannya, 27 pilot Angkatan Udara Israel memilih keluar mengikuti Shapira dibandingkan harus berperang di Gaza. Tapi dibalik itu semua, ada satu mantan tentara Israel yang memiliki argumen berbeda dari mantan tentara Israel sebelum-sebelumnya. Nah, mantan tentara Israel tersebut bilang jika Israel sudah mengerahkan berbagai macam serangan hingga membombardir wilayah Palestina. Namun kenyataannya, kelompok Hamas masih tetap hidup. Bahkan, mantan tentara Israel ini mengklaim kalau faktanya kelompok Hamas lebih kuat dibandingkan dengan tentara Israel. Malahan, serangan-serangan yang tentara Israel lakukan tidak memberikan efek bagi kelompok Hamas. Sedangkan, malah memberikan korban sipil yang lebih besar. Pernyataan mantan tentara Israel tersebut bisa dibilang ada benarnya juga. Soalnya sampai sekarang, kelompok Hamas masih bisa bertahan dengan persenjataan minim di Gaza. Tapi pertanyaannya, bagaimana kelompok dengan persenjataan minim bisa bertahan dengan gempuran sekelas Israel yang memiliki persenjataan lengkap dan canggih? Semua itu bisa terwujud berkat strategi gerilya yang diterapkan oleh kelompok Hamas. Dengan strategi gerilya ini, kelompok Hamas memanfaatkan terowongan buatan mereka sendiri untuk bersembunyi, berpindah ke satu tempat ke tempat lain hingga melancarkan serangan. Lalu bagaimana jika tentara Israel masuk ke dalam terowongan tersebut? Faktanya, tentara Israel kurang mampu melawan kelompok Hamas di dalam terowongan. Terowongan yang dibuat oleh kelompok Hamas itu dipenuhi jebakan-jebakan berbahaya bagi tentara Israel. Selain itu, karena terowongan tersebut cukup panjang, membuat tentara Israel sulit menguasai medan tempur di bawah tanah. Tentunya, strategi ini cukup menguntungkan bagi kelompok Hamas. Apalagi dengan terowongan tersebut, kelompok Hamas bisa melancarkan serangan dadakan pada alutsista yang dibawa oleh tentara Israel. Nah, skenario-nya adalah ketika tentara Israel membawa tank Merkava ke wilayah Gaza, maka kelompok Hamas akan menyelinap melewati terowongan rahasia hingga mendekati tank tersebut. Tujuannya, agar tembakan RPG yang dilontarkan ke arah tank Merkava gak dicegat oleh sistem pertahanan trofi dari tank milik Israel. Penyebabnya, karena sistem radar pada sistem pertahanan trofi gak bisa mendeteksi serangan dari jarak dekat. Selain itu, dengan jarak tembakan yang cukup dekat, membuat kelompok Hamas bisa menembakkan RPG tujunya dengan tepat sasaran. Apalagi kelompok Hamas menemukan jika tank Merkava memiliki titik lemah yang bisa memberikan efek besar jika senjata RPG ditembakkan ke tank Merkava. Titik-titik tersebut meliputi area sisi belakang maupun salah turet dari tank ini. Tentu dengan jarak yang cukup dekat, maka tembakan dari RPG tujuh kelompok Hamas bisa mengenai titik lemah pada tank Merkava. Namun, beberapa sumber menyebutkan jika serangan-serangan dadakan itu sebenarnya merupakan serangan pancingan agar Perdana Menteri Netanyahu gak bisa berpikir jernih. Pasalnya dengan serangan-serangan tersebut, Israel akhirnya mengesampingkan pelanggaran perang yang membuat Israel gak henti-hentinya mendapatkan sanksi internasional. Dan terbukti, Israel hari ini sudah termakan jebakan kelompok Hamas dan membuat Israel melancarkan berbagai serangan yang membuat 22.000 warga sipil Palestina melayang. Terus, apa selanjutnya? Terbukti dengan strategi ini, Israel akhirnya dikecam habis-habisan akibat tindakan yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Berbagai negara di dunia kemudian memutus kerjasamanya baik hubungan diplomatik maupun ekonomi. Tentu, Israel gak bisa menyangkal jika kecaman yang dilontarkan ke dirinya gak berefek sama sekali. Meskipun dari awal pecahnya perang dengan kelompok Hamas, Israel sangat dibela oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, akibat dukungan yang didapatkan Israel dan ketidakmampuan Netanyahu untuk berfikir jernih, membuatnya sama sekali tidak mempertimbangkan untuk melancarkan serangan penuh ke wilayah Gaza. Tentunya, serangan itu semakin membuat korban warga sipil meningkat, tapi sama sekali tidak mendapatkan hasil dalam melawan kelompok Hamas. Sampai di mana Biden meminta Netanyahu untuk menurunkan intensitas serangan ke wilayah Gaza dan tetap menjaga keselamatan warga sipil. Tapi, nafsu Netanyahu dalam memenangkan pertempuran melawan kelompok Hamas membuatnya enggan untuk mengikuti instruksi dari pimpinan negara sekutunya. Alhasil, Biden hingga sekarang dilaporkan bermasalah dan enggan untuk berbicara dengan Netanyahu. Bahkan, itu terbukti ketika Amerika melakukan pertemuan dengan Netanyahu, tapi bukan Biden lagi yang mengunjunginya. Dengan kata lain, Israel kini sudah mulai masuk dalam ambang kehancuran.